Intro Halo Bumirsa, selamat datang di Reportage Weekend. Senang sekali kami bisa menemui Anda dari studio kami di Washington DC. Di acara favorit kita bersama yaitu Reportage Weekend. Bersama saya Ian Umar dan Aryat Nebudianto. Apa kabar pemirsa? Udah waktunya weekend berarti waktunya untuk merecharge ya. Untuk siap lagi beraktivitas ya di hari Senin. Mungkin kemarin selama weekdays ya sepet-sepetnya capek karena nge-war katanya. Wah, nge-war beli tiket. Tiket war, betul. Bagi para penikmat konser seperti saya sendiri ya misalnya contohnya. Dan juga banyak teman di Washington DC. Ini persiapannya memang sudah berbulan-bulan ya begitu. Teng dibuka untuk pre-sale. Nah langsung kita mantengin beberapa komputer gitu. Demi untuk melihat idola atau melihat band favorit. Yang dapat tiketnya selamat dan mudah-mudahan juga konser yang tetap berjalan. Dan yang nggak dapat tiket mungkin bisa cari alternatif lain ya. Jangan patah semangat. Kita cari-cari jalan dulu. Biasanya last minute suka ada. Masih ada. Pemirsa tentunya di reportel se-weekend kami menyampaikan berbagai informasi yang menarik bagi Anda semua. Secangkir kopi premium biasanya memang lebih mahal dari kopi biasa. Tapi kopi geisha dari Panama harganya bisa mencapai lebih dari 100 dolar atau sekitar 1,5 juta rupiah secangkir. Dan tetap diburu para pecinta kopi. Pendidikan STEM masih tak sepenuhnya terjangkau bagi siswa kurang mampu di Amerika Serikat. STEMology, organisasi nirlaba pendidikan sains, menggelar STEAMFest untuk meningkatkan minat siswa belajar sains dan seni untuk menyetarakan hak pendidikan anak-anak mulai dari TK hingga SMP. Lebih dari dua dekade, Delima Silalahi memperjuangkan perlindungan hutan dan memberi advokasi ke masyarakat adat di Tano Batak. Upayanya ini membuahkan Surat Keputusan Hutan Sosial yang dikeluarkan Presiden Jokowi tahun 2022 dan penghargaan Goldman Environmental Prize Green Nobel tahun 2023. Pemirsa, minat para murid terhadap dunia STEM atau Science, Technology, Engineer, dan Matematika di Amerika sebenarnya cukup banyak di sini. Tapi ada beberapa kendala bagaimana menarik minat para siswa atau murid-murid belia untuk tertarik dengan dunia STEM ini. Dan juga memproyeksikannya ke dunia kerja nantinya. Nah banyak yang tertarik ya sebenarnya di sini? Sebetulnya banyak yang tertarik. Tapi biar gimana pun juga tidak bisa dipungkiri bahwa kawasan sekolah atau rayon pemirsa itu juga berpengaruh di Amerika Serikat. Untuk kawasan-kawasan yang warganya lebih afluent atau lebih kaya, mereka bisa memberikan kontribusi lebih banyak kepada sekolah atau kepada sekolah, distrik sekolahnya, maka semakin banyak kegiatan ekstrakurikuler dan juga intrakurikuler yang bisa mereka kembangkan termasuk dengan STEM ini. Makanya STEM ini sebetulnya sulit untuk dijangkau anak-anak yang dari keluarga kurang mampu. Tapi berikut ini ada sebuah inisiatif untuk mengembangkannya lewat STEMology. Pagi ini para siswa membawa semua perlengkapan ke STEMFest di SMP Walt Whitman di Alexandria, Virginia. STEMFest was my idea a couple years ago where we went to a Title I elementary school to inspire these students and bring new opportunities and resources in the science and engineering fields that they hadn't seen before and that other students usually have access to but they don't. We have already registered 170 students thus far and we are expecting it to reach 400 elementary student kids and approximately 200 to 300 middle schoolers coming in. STEMology STEMFest yang dimulai 2018 merupakan acara edukatif bidang sains, teknologi, rancang bangun, dan matematika dari tingkat TK hingga SMP yang menggabungkan unsur seni di dalamnya seperti pencetakan tiga dimensi atau rancangan visual. We use oil and water, Alka-Seltzer, and then we add in our food dye to make it more colorful and exciting. And the most exciting part is when we add the Alka-Seltzer. We're gonna see the blue water bubbles rise up into the oil. Acara seperti ini biasanya hanya terjangkau siswa sekolah di daerah perumahan elit yang sering terekspos kompetisi dan pendidikan STEM. STEMFest membuka kesempatan setara bagi siswa dari berbagai latar belakang. The earlier you can reach kids, the better. There are some parts of Fairfax County that are able to provide like an economic advantage. And so it is helpful to reach those who have those bright ideas, who have that mindset but doesn't have the opportunity. So you do need more funding from the county to reach these schools and to reach these areas that do not have that economic ability to fund their own science programs. Tahun 2022, Stimology, Nirlaba yang menggelar STEMFest, mendapat dukungan Ignite, kemitraan antara distrik sekolah Fairfax County, Virginia, organisasi Nirlaba, bisnis setempat, dan Pemda. Kegiatan ini dipandu oleh relawan yang terdiri dari siswa SMA, orang tua, dan ilmuwan dari berbagai bidang. We're from the TJ Rocketry Club. And so we're here teaching kids about the basics of rocketry flight and like engineering. So we're covering, our club participates in three competitions, and we're just explaining what we do in the American Rocketry Challenge, the student launch, NASA Student Launch Initiative, and the Battle of the Rockets. Every time we participate in one of these things, we're just really, really amazed. So today, part of our program was the students got an opportunity to build drones. So they were actually able to install rotors, install propellers. But what we're seeing here is that at a very young age, these concepts are absorbed by our youth. When I was younger, I thought like chemicals are like unsafe, and you know those kind of things. But you can realize that you can just use, you know, your ordinary house vinegar, and you can use some sodium bicarbonate, which is just, you know, soda. And you can just have a little experiment with household items. Have you ever mix like honey and water? Sedikitnya 50 sekolah di Maryland, Virginia, dan Washington DC berpartisipasi dalam acara STEM Fest 2023 dan berbagai program lain bagi siswa kurang mampu dan kelompok minoritas lainnya. Dari Alexandria, Virginia, Tim VOA. Menurut statistik Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat diperkirakan bahwa lapangan kerja bidang STEM akan meningkat 11% pada tahun 2031. Sementara itu, kesempatan untuk bekerja di bidang STEM dua kali lipat lebih tinggi daripada lapangan pekerjaan non-STEM di Amerika. Dan dari data statistik yang sama, pemirsa, median rata-rata gaji di bidang STEM di Amerika adalah sekitar 1,5 miliar rupiah per tahun. Besar sekali ya. Tapi kalau misalnya di bidang non-STEM, median rata-ratanya gajinya adalah sekitar 600 juta rupiah per tahun. Bisa dibayangkan dari dua kali lipat ya? Jomplang ya? Jomplang ya? Sangat dibutuhkan untuk perkembangan teknologi dan juga ekonomi di masa depan. Pemirsa, masih banyak keliputan lainnya. Jangan kemana-mana, hanya di Reportase Weekend. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari VOA di Washington DC. Bicara soal pandemi ya, memang lembaga kesehatan dunia atau WHO itu awal Mei ini bilang bahwa COVID-19 bukan lagi ancaman darurat bagi dunia. Tapi walaupun begitu, kita masih merasakan sejumlah dampaknya hingga sekarang. Terutama misalnya di dunia kerja, masih banyak perusahaan yang menawarkan atau memberikan arahan supaya para pekerjanya melakukan sistem hibrida. Jadi, sebagian kerja di rumah, sebagian kerja di kantor, atau bahkan mungkin sekarang ada yang 100% di rumah atau di luar kantor. Nah, itu juga dampaknya terasa sekali ternyata di kota terbesar di Amerika, yaitu di New York City atau di Manhattan, di mana pasar properti komersial untuk kantor-kantor itu menurun. Karena jumlah kantor menyusut dan banyak sekali konversi atau perubahan strategi yang dilakukan oleh properti di New York saat ini yang merenovasi sejumlah kantor-kantor dan berubah menjadi tempat tinggal atau apartemen. Kantor-kantor dengan pemandangan kota di Manhattan seperti ini banyak yang kosong sejak pandemi. Persentase perkantoran yang terisi oleh karyawannya sempat hanya mencapai 21% dari angka pra-pandemi. Manhattan diperkirakan rugi 12 miliar dolar akibat pekerja yang tak lagi datang ke kawasan bisnis kota dengan kerugian yang berlimbas ke ritel dan restoran dekat perkantoran. Dua per tiga kontrak sewa kantor di kota New York akan habis masa berlakunya dalam 3-4 tahun mendatang. Analis menilai ini jadi tantangan untuk pasar New York ke depannya. Survei partnership for New York City menemukan mayoritas perusahaan di Manhattan tidak banyak merasa rugi atas kebijakan kerja dari rumah. Lantas, bagaimana jika budaya kerja ini benar-benar jadi norma baru? And so we'll then have, you know, a lot of empty, vacant, downtown areas where tax revenues are falling, there's not enough money coming in for the city to stabilize the situation. Karang kiri saya ini adalah apartemen tepat tinggal yang disewakan di kawasan Manhattan, New York City yang dilaporkan sudah mencapai rata-rata harga sewa 50-an juta rupiah per bulannya. Ada solusi yang ditawarkan yakni mengkonversi gedung perkantor yang sudah mulai kosong belakangan ini menjadi apartemen sewa tepat tinggal. Harapannya, ini bisa menampung 40 ribu orang baru dan kemudian bisa menstabilkan harga sewa yang sudah mulai tidak ramah untuk katong warga New York seperti saya. Strategi konversi fungsi gedung ini sudah mulai diterapkan oleh perusahaan real estate, Tom Burton Group. Strategi ini turut didorong oleh pemerintah kota. Pengalihan fungsi kantor jadi tepat tinggal diharapkan juga membantu meramaikan kembali bisnis UMKM dengan berkurangnya pelanggan kantoran yang tak lagi bekerja dari kantor. Dari Kota New York, Randy Wujaksana dan tim VOA. Pemirsa apa yang dialami oleh Kota New York ternyata juga dialami oleh sebagian besar kota besar di Amerika Serikat. Di mana banyak terjadi konversi antara bekas gedung perkantoran atau tempat kerja menjadi tempat tinggal sekarang. Dan satu hal yang saya observe ya, yang saya lihat dari banyaknya fenomena work from home atau tidak harus bekerja di kantor ini adalah kafe-kafe sekarang semakin banyak ya bermunculan. Iya bener sekali, kafe-kafe di daerah pemukiman atau di suburb ya tepatnya. Dan pemirsa kalau kita ngomongin soal kafe tentunya tidak jauh dengan kopi. Kopi-kopi yang selalu disediakan di kafe. Kita akan melihat sebuah liputan menarik mengenai sebuah kopi premium asal Panama yaitu kopi geisha yang harganya bisa mencapai 1,5 juta rupiah per cangkir. Tapi tetap diburu oleh pecinta kopi. Di Panama ada kopi dan kemudian ada kopi geisha yang harganya bisa mencapai lebih dari 100 dolar 1 cangkir. Panama mulai menanam varietas Ethiopia yang unik ini pada tahun 1960-an karena dapat bertahan dari jamur yang mengancam tanaman kopi biasa. Seiring waktu, kopi ini menjadi minuman yang eksotis dan mahal. Brazil, Colombia, Meksiko, Peru, dan Honduras menjadi yang terdepan dalam produksi kopi di seluruh dunia. Dan meski Panama tidak masuk dalam daftar, tapi biji kopi geishanya menjadi populer selama bertahun-tahun karena kualitasnya. Memproduksi kopi geisha biayanya 3-4 kali lipat lebih mahal dibanding memproduksi kopi biasa karena proses kontrol kualitas menyeluruh dimulai dari penaburan benih. Jepang, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Indonesia, Singapura, dan Australia adalah beberapa negara tujuan kopi geisha Panama. Para produsennya mengatakan tanah tempat kopi ini ditanamlah yang membuat perbedaan. Para penikmat kopi mengatakan, kopi ini memiliki rasa lembut dengan sedikit rasa buah eksotis yang membuatnya sepadan dengan harganya. Menurut para ahli, kopi dapat memiliki lebih dari 800 karakteristik rasa dan lebih dari 800 senyawa aromatik. Pencici profesional dan salah satu ahli kontrol kualitas geisha ini menjelaskan sejumlah alasannya. Lebih dari 70 perkebunan saat ini memproduksi kopi geisha di Panama. Dan seiring dengan makin meningkatnya popularitas kopi ini, kemungkinan besar harganya juga akan semakin meningkat. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA. Wow, harganya memang sangat fantastis ya. Satu setengah juta rupiah per gelas secangkir kopi. Itu untuk harga global katanya. Nah, tapi ada harga juga yang cukup menarik. Sebenarnya kopi luwak Indonesia gimana nih? Kopi luwak Indonesia kan juga terkenal. Dan harganya juga cukup mahal. Kalau di Indonesia saya tahu mungkin segelas itu bisa sampai 200 ribu per gelas. Ataupun juga yang kualitasnya premium bisa sampai 300 ribu rupiah. Sampai sini juga nggak sih ke Amerika kopi luwak itu? Sebetulnya sampai. Waktu sebelum pandemi saya pernah beberapa kali interview gitu ya ke coffee shops gitu. Yang menyediakan kopi luwak. Ada di Baltimore, Maryland. Ada juga di Seattle, Washington. Dan sejumlah negara bagian lainnya. Tapi memang setelah pandemi ini, untuk Washington DC saya belum ngeliat tuh yang namanya jualan kopi luwak. Mungkin saya harus rajin-rajin ya mencari sekarang. Nah oke pemirsa, kita istirahat lagi. Tapi jangan kemana-mana. Reportase Weekend akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Anda masih bersama Reportase Weekend. Seperti yang kita ketahui, Indonesia kaya sekali dengan hutan. Dan hutan ini banyak ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Tanggung jawab kita sebagai orang Indonesia dan juga warga di Indonesia untuk melindungi hutan ini. Ternyata isunya sangat pelik ya untuk melindungi hutan ini. Betul. Dan disitulah para pegiat masuk ya. Masuk. Dan isu ini juga dihadapi oleh warga setempat yaitu masyarakat adat dan juga para aktivis lingkungan yang selalu memperjuangkan untuk melindungi hutan-hutan ini. Dan kita akan bertemu dengan salah satu tokoh aktivis Indonesia ya. Iya, ini adalah Delima Silalahi. Selama lebih dari dua dekade, ia terlibat aktif untuk upaya perlindungan hutan dan juga memberikan advokasi kepada masyarakat Tano Batak. Lewat upayanya yang tadi, Delima Silalahi mendapatkan SK Hutan Sosial oleh Presiden Jokowi tahun 2022 serta penghargaan Goldman Environmental tahun 2023. Kita saksikan. Teror demi teror diterima Delima Silalahi, pegiat lingkungan asal Siborong-Borong Kabupaten Tapanuli Utara. Selama lebih dari dua dekade, Delima mendampingi masyarakat adat Tano Batak bersama Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat atau KSPPM. Akhir April di San Francisco, Delima menerima penghargaan Goldman Environmental Prize 2023 atas perjuangannya. Bagi kami, tanah adalah identitas. Perjuangan ini adalah untuk melindungi Ibu Pertiwi dan menjaga identitas kami sebagai masyarakat Batak. Dan sesungguhnya, masyarakat adat selalu berada di garis depan perjuangan kita semua dalam melawan perubahan iklim. Delima adalah satu dari enam pegiat lingkungan akar rumput dari enam benua yang menerima penghargaan tahun ini. Ketika ditelepon ya, pertama sekali saya pikir itu hoax gitu, penipuan lah gitu. Tapi ketika kita dijelasin, terus kita tahu dari The Goldman, ya kita surprise. Karena di awal kita bekerja di KSPPM atau bersama masyarakat adat, kita nggak pernah berharap untuk mendapat penghargaan atau menjadi pahlawan atau apa gitu. Delima unggul dari seratus nominasi lain karena pendekatan akar rumput yang dekat dengan warga. Tak tanggung-tanggung, perusahaan yang dilawan Delima, KSPPM, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak adalah PT. Toba Polplestari yang berkonflik atas lahan adat dan perusahaan lingkungan. Pada Februari 2022, advokasi mereka membuahkan hasil. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Keputusan Hutan Sosial yang menetapkan hak pengelolaan atas 7.213 hektare hutan adat kepada enam kelompok masyarakat Tano Batak. Delima menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam pembentukan kebijakan pembangunan. Bijakan pembangunan kita selama ini sangat top down. Jadi dia top down, tidak pernah melihat bahwa masyarakat ini memiliki potensi gitu loh. Kita selalu menganggap bahwa masyarakat ini harus, ini loh yang harus kalian lakukan, ini program yang baik buat kalian. Tapi tanpa melihat bahwa mereka punya prakarsa sendiri. Bagi ibu dua anak itu, perjuangannya masih panjang dan akan berdampak bagi generasi selanjutnya. Jangan mengejar kekayaan dan tetap memikirkan bahwa lingkungan ini harus tetap dijaga gitu. Ya kalau bisa berani berkata cukup lah gitu. Karena dunia ini kan semakin panas, semakin tidak ramah lagi terhadap kehidupan kita. Jadi jadilah dirimu sendiri berani berkata cukup gitu. Supaya semakin berkurang orang-orang yang serakah gitu. Dari Washington DC, Sharon Sumolang, Rifan Yuastono, Virginia Gunawan, VOA. Ya bisa dibayangkan Ian, betapa beratnya perjuangan Kak Delima tadi ya. Dan mungkin banyak sekali teror yang ia hadapi ya untuk memperjuangkan hak pengelolaan hutan adat tadi. Ya tapi berhasil dan mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia dan juga dari masyarakat Indonesia terutama untuk masyarakat adat. Pemirsa senang sekali kami telah menemani Anda selama 30 menit dan menyampaikan berbagai informasi menarik. Tapi sayangnya kami harus undur diri dulu. Saya Ian Umar. Dan saya Aryat Nabudianto. Tidak lupa kami mengundang Anda untuk bergabung dengan media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan pemirsa, stay safe and stay healthy. Dadah. 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 Terima kasih.